Intro Hasil ungkap narkoba selama 6 bulan di tahun 2020, Poles Malungun berhasil mengungkap 82 kasus tindak pidana narkotika serta menahan 104 tersangka di antaranya 3 perempuan dan 3 anak-anak. Para tersangka ditangkap di sejumlah wilayah di Kabupaten Simalungun dengan masing-masing diamankan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan ganja. Total keseluruhan barang bukti ada 231,29 gram sabu dan 41,77 gram ganja. Kapolres Malungun AKBP Agus Waluyo menyampaikan dari sebagian perkara yang diungkap Poles Malungun diperoleh dari informasi yang diterima di Horas Paten aplikasi yang baru diluncurkan oleh Polres Malungun. Aplikasi Horas Paten ini diciptakan atas usulan dari media dan masyarakat. Malungun, Kapolres berharap masyarakat dapat menginformasikan semua peristiwa melalui aplikasi Horas Paten. Kami juga membuat aplikasi. Jadi aplikasi yang saat ini memang masih taraf uji coba karena masih ada perbaikan-perbaikan yaitu aplikasi Horas Paten itu juga berkat masukan dari rekan-rekan PEP supaya apabila ada informasi apapun yang berkaitan dengan kejahatan di wilayah hukum Polres Malungun. Dari Semalungun, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV Salam, Tribrata! Terima kasih telah menonton!